Kita ke informasi lain, Pemirsa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akui terima uang senilai 10 juta rupiah terkait kasus dugaan swap jabatan di Kementerian Agama RI yang menyeret nama mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Namun menurut Lukman, dirinya telah mengembalikan serta melaporkan uang tersebut ke KPK. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin penuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka swap seleksi jabatan Kementerian Agama RI yang juga merupakan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi atau Romi. Usai diperiksa selama kurang lebih 4 jam, Lukman mengaku telah menerima uang senilai 10 juta rupiah pada tanggal 9 Maret 2019 di pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Dari kakan Wilkemenak Jatim Haris Hasanuddin yang kini juga menjadi tersangka. Namun Lukman mengaku bahwa ia telah mengembalikan serta melaporkan uang tersebut ke KPK. Jadi yang terkait dengan uang 10 juta itu, saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu. Nama Lukman, Hakim Saifuddin terseret dalam kasus suap seleksi jabatan di Kemenak RI usai ditemukannya barang bukti uang senilai 180 juta rupiah dan 30 ribu dolar Amerika di ruang kerja menak Maret lalu. Serta adanya dugaan penerimaan uang senilai 10 juta rupiah dari tersangka kakak Wilkemenak Jatim Haris Hasanuddin. Dari Jakarta, Ajang Mulandari, Farandi Purba, INews melaporkan.